Gengs, jadi kita hari ini akan membahas Coronavirus atau COVID-19 Yang kita hadapi bareng-bareng Di 2019-2020 ini Dan virus ini juga sangat Berefek ke kehidupan kita sehari-hari Dari mulai kerja, belajar Beraktifitas semuanya, banyak yang terganggu Aku sendiri juga merasakan itu Banyak juga kerugian yang aku rasain Tapi aku percaya Kita semua bisa melawan virus ini Dan aku percaya juga virus ini Akan berakhir, virus ini akan kalah Sama kita, dan aku Aku berharap banyak pelajaran yang aku dapet Dari virus ini Baru-baru ini aku dapet berita buruk Tentang salah satu kerabat aku yang positif Terinfeksi virus corona Atau COVID-19, jadi aku bakal Video call, dan aku mau nanya banyak banget Hal yang aku pengen tanyain Terutama kabar Mas Detri Dan keluarga, kayak gimana Oke, kita langsung nelfon aja Mas Detri-nya Halo, Torek Halo, Assalamualaikum Apa kabar, Waalaikumsalam Baik, baik, Alhamdulillah, aku sehat Masih segar Mas Detri sendiri, apa kabar sekarang? Baik, Alhamdulillah Baik ya? Baik banget, Alhamdulillah Keluarga gimana semuanya? Alhamdulillah, baik Baik Oh iya, Alhamdulillah Jadi aku ini baru denger Kabar yang aku juga langsung denger Ya ampun, Mas Detri kenapa-napa Apa gimana, aku shock gitu Sempet shock Jadi aku langsung aja kali yang mau nanya Ke Mas Detri, gimana Mas? Bener gak sih berita Kalau Mas Detri itu dinyatakan Positif COVID-19 Betul, ceritanya mengenai Berita mengenai Aku terpapar Positif COVID-19 Awal mulanya kita Karena Bapak tahu Pak Menhub Perdeteksi dan Terpapar Positif COVID-19 Jadi Di semua jajaran kabinet Seluruh keluarganya Harus dites Di RSPAD Untuk Mencek bahwa Apakah Mereka ada Terpapar COVID-19 Atau enggak Nah, awal mulanya Kenapa Aku tiba-tiba Salah satu yang dibilang Terpapar COVID-19 Karena Jadi pas Awal di RSPAD Satu keluarga Semua rombongan kan Supir Terus Asisten Ibu Terus Sudah gitu Sama pembantu Semuanya deh Datang disitu Nah, nyampe di RSPAD Aku sempat muter-muter Tutorik Tanya sama dokter-dokter Saya tanya Apa namanya Dok, kalau Apa namanya Pendularannya Seperti apa sih Segini-gini Seakan-akan Aku tuh Enggak kenapa-kenapa Karena memang Alhamdulillah kan Aku enggak kenapa-kenapa Sama sekali kan Ya, itu juga mungkin Aku mau nanya Bang Detri Soal Proses pemeriksaannya Itu kayak gimana sih Awal pertama Bang Detri datang Terus diapain gitu Awalnya ada Step-step faktorik Gimana tuh Jadi pertama Ada beberapa ruangan Ada sekitar Lima kali ya Jadi Pertama aku Cek Cek ronsor paru Terus Tes darah Tes darah Abis itu aku Tes sensi Terus tes Swap Hidung Sama mulut Terus sama Kita di Apa Ukur Abis itu Konsultasi Sama dokter Oh, I see Nah Jadi semua sih Sebenarnya Ibaratnya aku Udah kayak Medical check-up Terus luar Mau di tes Oke Dan hasilnya Empat sampai Lima hari Jadi aku baru dapet Di hari Kamis Dan Jumat Awal mula Sempat Parno juga Karena Dipikir Dengan berita-berita Yang ada di sekitar ya Iya Jadi awalnya Sebenarnya gini Ketika pas hari Jumat Aku di Positif Positif Bilang Terpapar COVID-19 Disitu aku langsung Shock Dengernya Karena istri Yang sama Ngabarin ke aku Yang kamu Bertiga Supir Supir mama Terus asisten pribadi mama Sama kamu Sebenarnya random Random person Iya benar Jadi kenapa Bisa Bisa kenanya Sama orang yang Yang Gak bisa ditebak Terus udah gitu Berarti Alhamdulillah keluarga Sehat semua ya Semuanya gak Jadi setelah Pas di cek Kita langsung Semua satu keluarga cek Dipake rapid test Setelah Ada Tiga Di rumah Positif Langsung Semua satu keluarga Kita tes Oke Oke Dan alhamdulillah Semuanya negatif Jadi Reaksi keluarga Pas dibilang Yang Itu kayak gimana Maksudnya dinyatakan Lemes Jujur Jadi awal Awal itu sebenarnya Aku sempet Berat Untuk kayak Memblow up ke media Awalnya aku sempet Kaya Aduh Bertimbang nih Banyak positif Atau negatifnya Karena itu sesuatu yang Maksud aku Gak mudah Dan itu brave sekali Untuk Mas Detri Untuk menyatakan Kedepan Sosial media Terus Nyatakan ke umum Itu keren banget sih mas Maka jadi pas kemaren Coba ngetes ngomong Gitu Torek Aku pas Bertimbang kan Gimana ya Aku coba Atau ngomong Atau enggak ya Akhirnya bertimbang Banyak negatif Atau positif Coba deh Aku coba Kuatin mental Kuatin diri Akhirnya aku Blast ke Apa Ke media Lalu Lama tiba-tiba Itu berita Besoknya Pas aku baru tidur Besok langsung Rame Berita itu kemana-mana Gitu loh Di TV Kemana-kemana Salah satu Apa namanya Selebritis Atau enggak aktor Yang menunjukkan Bahwa Dia mengidap Terkepapar Itu pertama berarti ya Iya Pertama berarti Dari Salah satu Pekerja entertainment Kan Kayaknya Bang Detri Yang menyatakan pertama ya Aduh Sebentar guys Agak terputus Iya Oke Udah Sip Disitu Jujur pertama Gak nyangka Gak nyangka banget Maksudnya gini loh Segitu sampai Seheboh itu Se viral itu Se trending topik itu Maksudnya Waduh Ini kenapa bisa serame itu Kan Akhirnya kan jadi mental juga Apa yang gue harus lakuin nih Gitu loh Kan ke temen-temen Netizen kan Tajem-tajem tuh Pertanyaan tuh Jadi dari Dari misalnya seribu orang Untuk yang ngasih support Gak sedikit juga Yang nge-bully juga Oh gitu Masih ada aja Yang nge-bully ya Banyak 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 banget Jadi kayak tiba-tiba Nge-phone Bro, bro Kapan Kapan kita Kita try-in ketemu ya Gitu-gitu Boa dong Waduh Ngeselin banget Kayak gitu Kita try-in ketemu Kapan ya gue bilang Bisa jadi gue kepapar Gara-gara lo kali Genggur yang bercanda Gitu Karena Karena apa nih Satu sisi kan Kebetulan pas Dites aja kan Memang sekarang Kondisinya serba salah Emang Pemerintah kan sekarang Lagi kecoba Menggalangkan Rapid test lagi ya Rapid test Alat ini Sebanyak-banyak Untuk masyarakat Kondisinya memang Pemerintah sekarang Lagi berusaha Maksimal mungkin Untuk Pada masyarakat Untuk Di Di Blush Banget Alat-alatnya Ini Disebar Luaskan kemana-mana Iya Terus Itu kan reaksi Abang ya Kalau reaksi keluarga Kayak gimana tuh bang Pas Ngedengar abang Reaksi keluarga Pasti shock lah Banyak juga Yang 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 Sedih Banyak juga Yang Ada juga Yang parno Banyak juga Yang Kayak Eh terakhir kita ketemu Kapan itu Pasti juga banyak Tapi Tapi Jadi Nggak Nggak Mengecilkan hati Aku juga Gitu Jadi maksudnya Emang ini Harus dihadepin Iya betul Ini harus dihadepin Ini harus dijalankin Iya betul Jadi ketika Kondisi Seperti ini Jadi kita Ngeliatnya Coba Coba harus Sebijaksana mungkin Karena Ngeliat keluarga sedih Itu pasti Apalagi kita jauh dari Anak istri kan Aduh Jadi memang Jalan satu-satunya Aku cuma bisa Video call aja Karena aku Mengisolasi diri kan Iya iya Mengisolasi diri Dalam satu rumah Yang berbeda Sama Anak istri Karena aku Emang benar-benar Pisah Aku harus isolasi Jadi emang pertama Ketika aku Terpapar Covid-19 ini Aku langsung Telepon Dokter Nyoto RSBAD Sama dokter Ibri Aku langsung bilang Dok apa yang harus Saya lakukan Kata si dokter Ini namanya Self healing disease Oh gitu Berarti gak ada Obat khusus Gak ada ya Iya Jadi makanya Ketika ini Aduh Gue harus gimana Kan pertama Panik juga kan Iya Harus ngapain nih Terus akhirnya Jawabannya Ya isolasi Selama 14 hari Self quarantine Dia bilang Terus ngapain aja Ya udah Empat sehat Lima sempurna Makan yang teratur Tidur yang teratur Olahraga Tentang sinar matahari Dan 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 segala sesuatu Yang menimbulkan Imunitas kita Jadi bertambah Dan bisa mengalahkan Virus itu Itu doang Sebenernya Berarti gak ada resep Obat khususnya Ada ya Gak ada Sama sekali Mungkin kayak Lebih ke vitamin C Kali ya Vitamin C Terus vitamin D D ya Kalau ditanya Khususnya Gak jawab juga Akhirnya Kita aja sendiri Browsing Apa namanya Apa nih yang harus Kita konsumsi Apa nih yang harus Kita minum Gitu-gitu Jadi makanya Aku di branding juga Sama netizen Gitu loh Aku kan gak pernah Ngerasain jadi grupnya Torik Alilintar Kan grupnya Jadi pasti Oh jadi ini nih rasanya Tapi ini aku aneh juga Mas Detri Maksudnya gini loh Maksudnya dengan saat Yang sekarang gitu Di saat Banyak orang yang sakit Banyak orang yang Maksudnya dunia Lagi bersedih lah Gitu ya Tapi masih banyak aja Orang yang pengen Pengennya tuh Nyalah-nyalahin Masih pengen Banyak yang ngebully Yang Maksudnya Bukannya support Dan saling membantu Gitu ya Tapi masih ada ya Yang nyerang-nyerang Mas Detri Gitu ya Maksudnya sekarang Maksudnya sekarang Gue ngerasain Apa yang lo rasain sekarang Oh jadi ini Rasanya terkenal Dan viral Gitu 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 Jadi Jadi Antara Cara kita Bersikap Dan bijaksana Untuk ngadepin aja Sikip Iya bener-bener Ketika untuk ngadepin ini Kita harus Panther attacknya gimana Gitu Kayak sekarang Kayak misalnya Aku juga gak bisa Kayak tiba-tiba ngomong Ya sih itu sih gak tes Coba teskan Gak bisa juga bahasanya Begitu kan Lebih kayak Ya mungkin Memang saatnya Kita harus sekarang Bergandingan tangan Untuk ngadepin ini Barang-barang Aku menghimbau kepada masyarakat Kebetulan Saya punya fasilitas Bisa komunikasi langsung Dan setiap hari Sama dokter-dokter RSKD Jadi apapun yang saya punya Fasilitas itu Saya mendapatkan informasi itu Saya sharing ke kalian Waduh luar biasa Saya sharing ke kalian Jadi Sebisa saya bisa Bermanfaat untuk kalian semua Saya edukasi untuk ke kalian semua Oke oke Mungkin aku juga mau nanya nih Mas Detri Soal kondisi Di rumah sakit sekarang Di rumah sakit-rumah sakit Kebanyakan sekarang Itu kayak gimana sih Apa Apakah yang seperti Diberitakan Kalau banyak Kerusuhan Kondisinya tuh gimana Mas Detri Sebentar Sebentar maaf Sebentar Oke kita ulang sedikit Mungkin aku mau nanya Kondisi Dan keadaan rumah sakit sekarang Yang katanya Di mana-mana tuh Lagi hektik Banyak yang dokter-dokter Nggak tidur Bener-bener pahlawan mereka ini kan Para-para pejuang medis ini kan Aku pengen nanya dong Gimana pas Kejadian Mungkin Mas Detri Yang tadi Mas Detri bilang Mas Detri deket sama orang-orang Kedokteran gitu kan Dan Mas Detri juga Ngecek langsung ke sana Aku pengen tau gimana sih Pertanyaannya bagus banget tuh Rik Jadi Jadi Waktu awal aku Di Terpapar Terpapar COVID-19 Dan COVID-19 ini Dan Corona Aku langsung bilang Sama dok 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 Saya pokoknya harus Di rumah sakit dong Saya harus di isolasi Terus dokternya bilang Emang Mas sakit apa ya Ini bukannya virus Ini bukannya penyakit Ya udah Ini virus aja Yang nempel di badannya Mas Tapi kalau sekarang Kondisinya Mas Sakit Mungkin saya bisa Bisa Ditaruh di rumah sakit Tapi kalau kondisi sehat Gini kan Apa yang mau dirawat Ya juga sih Dalam hati saya Karena Karena gini Mas Kata Dib Kalau seandainya saya Tampung Mas Dan Mas sehat-sehat aja Kasiannya yang di luar sana Banyak orang yang sakit Iya bener Akhirnya Akhirnya kepenuhannya disini kan Apalagi Mungkin orang-orang yang Tidak terpapar COVID-19 Iya Itu aja udah butuh Butuh space Untuk di rumah sakit Apalagi yang udah sakit Terus terpapar Makanya di COVID-19 ini Dibilang gini Jadi Yang bahaya ini Penularan yang sangat cepat Makanya yang aku bilang Self-filling disease itu Untuk kita-kita Alhamdulillah Misalnya yang kita sehat Tapi untuk orang-orang yang rentan Contohnya lansia Umur-umur 60-70 tahun Yang udah rentan Dan udah ada penyakit bawaan Apalagi umur-umur yang Misalnya dari Anggeplah dari 10 tahun Sampai 50 tahun Tapi dia punya penyakit bawaan Iya Misalnya kehidupan si orang ini Kerjaannya ngerokok Ngopi Dan gak pernah check up Tiba-tiba menfutsal meninggal Nah berarti kan dia punya penyakit bawaan Kan dia punya jantung Atau dia punya penyakit paru Atau asmatut Nah itu yang katanya Yang katanya nyebabin Berbahaya Yang berbahaya disitu Oke-oke-oke COVID-19 tuh Grogotin itu Iya bener-bener Bener-bener Alhamdulillah semua negatif Ini kan sekarang kayak gini mas Mas sendiri Mas Detri Yang gak ada gejala apa-apa Tidak ada simptom sama sekali Tiba-tiba bisa terpapar Virus gitu ya Virus COVID-19 ini Gimana sekarang yang Musimnya itu lagi Musim flu banget gitu kan Dengan cuaca yang kayak gini Orang jadi makin parno Gitu mas Apakah semua orang akan menjadi Apakah semua orang harus Semuanya berbundang-bundang cek Apa tuh kayak gimana mas Detri Iya Barusnya juga Kita kan Aku tuh dari kemarin tuh Bener-bener sumpah yang gak laku Terus banyak orang nelfon Dan hubungin aku Dan Pertanyaannya juga banyak Juga yang seperti ini Aduh Bro ini gimana nih Rumah sakit ini udah full Apalagi untuk ngetes Tes COVID-19 ini Katanya dapet Amprian ke 16 April Waduh Udah bulan ke depan Segala macem Itu sampe cek ke rumah sakit Rumah sakit yang Umum dan utama-utama di Jakarta Mereka ada juga beberapa yang Kita belum ada alatnya pak Belum ada alatnya Bahkan sampe Ada yang dapet alatnya Tapi antriannya ke Belasan April Itu kan Mereka kan lebih Lebih tegang lagi Ini gimana nih Nasib anak-anak gue Dan keluarga gue Jadi memang sekarang Jalan satu-satunya Yang aku berapa kali Kencang banget Menghimbau bahwa Udah deh Anggep aja kalian udah positif Jadi positif negatif Tetepnya positif Maksudnya gini loh Bukan aku bermendoakan Kehatian kalian itu positif Tapi lebih ke Isolasi dalam rumah aja Nah itu dia Benar 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 Jadi segala sesuatunya Memang Benar benar Kalian udah stay at home aja Iya, iya, iya Karena gini Anggep lah aku sebagai Aku yang misalnya sudah terpapar COVID-19 Aku keluar Aku positif Aku bisa nularin ke orang Betul Anggap sekarang aku negatif Misalnya aku bukan Terpapar COVID-19 Aku keluar nih Bisa Tertular juga Karena memang penularannya yang sangat cepat Iya, iya, iya Di rumah stay Iya, stay at home Udah ada ikutin Di rumah aja ya Iya Iya, iya Benar benar Sekarang kayak misalnya Anjuran kayak pemerintah Sekarang kan lucu kan Sekarang aku lihat di berita gitu Disuruh isolasi di rumah Sulu stay at home Di rumah Apa stay at home Tapi malah sekarang pada Ke Carita, Ke Anjar, Kelabuhan Rata Ngapain sih mumpul-mumpul gitu kan Jadi kita kan baca lucu gitu Ini sih makin lama Makin kesukarnya satu negeri Iya, ngeyel banget gitu ya Ngeyel banget Gitu lho, jangan lah Gitu lho, udahlah Kita yang udah tau ini kasus ini Emang Iya Ya, kalau aku bilang sih Emang Allah memberikan Apa namanya Ini, ini apa Ini penyakit rada antik Torik gitu lho Iya, benar-benar Beda dari yang lain kan Iya, benar-benar Cepat banget penyebarannya Iya, itu masih Mungkin yang kuat-kuat amat Masih bisa tertahan Tapi kalau kayak Corona gini kan memang Memang gak tau ya Iya, iya, iya Mungkin sekarang Pencegahan yang Mas dapat dari Mas Detri dapat dari rumah sakit Apa Dan mungkin Ada gak sih yang bisa Kita lakuin bareng-bareng Untuk membantu Pihak rumah sakit Membantu tidak menyebarkan Gitu Kalau dari pihak rumah sakit Pasti berharap Semua juga jangan ada yang sakit Karena kalau udah ada yang sakit Mereka juga ikutan repot Makanya Iya, iya Di bawah ini yang Aku ulang-ulang selama ini Anggep aja deh Udah kalian itu positif Walaupun Kalian negatif gitu Anggep Oke, iya Berarti kalian positif ya Iya, iya Jika kalian menganggap positif Kan berarti kan Kamu mengisola sendiri Iya, iya Betul Di rumah gitu loh Iya, iya Jadi emang Emang jaga waktunya juga sabar lah Emang kelipatan 7 14 21 katanya Katanya kalau gak salah Tapi Informasi yang kemarin baru dapat Juga katanya ada Juga yang bilang sampai 36 Jadi memang Perkembangan-perkembangannya Yang aku dapetin juga Secara baca di artikel Dan lain-lain Juga masih Belum Belum Sempurna banget Maksudnya Aku masih belajar lah Tapi yang jelas Dengan 7 hari 14 hari 21 hari Kemungkinan itu Virusnya akan mati sendiri Apalagi Dengan kondisi tubuh kita Yang fit dan sehat Iya, betul Jadi sekarang itu Kuat-kuatin imun Minum Makanan-makanan yang sehat Yang 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 gak bener-bener Indarin dulu lah Iya Jangan mengkontak dengan orang Jangan ngeyel juga ya Banyak yang ngeyel Soalnya mas Banyak yang ngeyel Soalnya Maka aja Kasih tau bilang apa kan Banyaknya ini kan Iya Oke Jadi itu mungkin ya Makan juga 4 sehat 5 sempurna Gitu ya Tapi sekarang gini Ada lucu juga sih Maksudnya aku juga gak ada maksud Maksudnya gini Ketika ditanya Pak Suplemennya, vitaminnya apa Terus aku foto Cepat Waduh Yang ini mahal Yang ini Ya aku cuma ngasih tau Suplemen yang biasa aku minum Diap hari Jadi gak ada anjuran khusus Dari dokter gitu loh Dokter untuk Nganjurkan Suplemen atau vitamin khusus Gak ada sama sekali Cuma menganjurkannya Gimana sih daya tahan tubuh kalian Untuk menambahkan imunitas kalian Biar bagus Iya Berarti Anggap aja Misalnya aku kayak 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 mereka yang Aku makan nasi sama tempe Sama air putih aja udah sehat Ya udah lakuin aja itu Iya Iya Benar Jangan coba-coba misalnya Keadaan kondisi lagi begini Terus kita memaksakan Harus beli sesuatu yang kira-kira Di luar kemampuan Ya jangan juga Benar Benar Oke Oke mungkin kita sekarang udah dapat Banyak masukan ya Dari Mas Detri Dan kita juga banyak juga Berterima kasih Karena Mas Detri juga udah Aku gak keliatan sakit ya Toreka Sekarang malah keliatannya seger banget loh Keliatannya seger banget Amin Mudah-mudahan Mas Detri cepat sumbuh Amin Cepat bisa keluar dari kamarnya Amin Bosen Torek disini Aduh Ngapain aja disana sekarang Aduh kerjaannya ya Males jadi Kayak ini deh Kayak grup-grupnya Luar galilintar Bales-balesin sosmed Nonton TV Terus makan Main game paling ya Tidur ya Sebenernya main game juga Iya tuh emang Habisin waktu soalnya Emang kan End up juga Terima kasih Iya iya Yaudah deh Terima kasih Mas Detri Udah sharing bareng-bareng kita Di Terima kasih banyak Di channel aku disini Ada Temen-temen Yang mau bilang hai Silahkan Mas Detri Halo 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 Semangat 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 Terima kasih Semangat Mas Detri Mudah-mudahan cepat sembuh ya Makasih banyak Amin 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 Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Pokoknya itu guys Jadi Tadi aku juga sempat baca-baca sedikit Dari websitenya WHO Sekarang paling bagus adalah Stay di rumah Makanan yang sehat-sehat Kalau bisa yang banyak Vitamin C E Dan D Kalau bisa juga A, B, C, D, E Semuanya kan Jadi Itulah guys Sekarang kalau bisa Kita tuh Mencegah ya guys Mencegah Dari tertularnya virus ini Karena kita harus Nyalahin virus ini bareng-bareng Kita harus bergiasama Kita harus saling support Saling membantu Jangan saling Nyalah-nyalahin Ngeyel Jangan ya guys Sekarang saatnya kita Bergiasama Semoga Dengan virus ini Kita As a human As manusia Kita semakin kuat lagi Persatuan kita Sesama kita Oke Terima kasih guys Udah nonton Mungkin Konten yang Kayak tadi Konten video Kalau podcast Akan berlanjut Gak tau siapa lagi Tapi liat aja nanti Oke Bye-bye See you Kedetanmu ditunggu Bagi para perindu Baru ku tau Siapa diriku Selama ini Sangkaku Hanya Sampai jumpa di video